Video ini disponsor oleh PCBWay. Pada video kali ini, saya akan membuat dekorasi lagi. Dekorasi yang saya buat kali ini adalah dekorasi bentuk daun dan dapat menyala seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk membentuknya, saya menggunakan alat banding pipa seperti ini. Terima kasih telah menonton! 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 salah satu ujung dari tulang daun ini seperti ini. Agar dapat menyalah, saya akan menambahkan LED strip. LED strip yang saya gunakan di sini tipenya WS2811. Dan kalau kita lihat dari packaging-nya, jauh lebih besar dari LED strip WS2811 yang sering saya gunakan. Kenapa? Karena kali ini saya menggunakan LED strip WS2811 yang sudah dilengkapi dengan IP67 dan dekorasi ini bisa kita letakkan di outdoor. Jadi WS2811 memiliki selang seperti ini. Saya akan memasang LED strip ini pada rangkaian dalam seperti ini. Karena LED strip ini tidak memiliki perkat pada bagian belakangnya, jadi saya akan menggunakan kabel test untuk memasangnya pada rangkaian daun ini. selamat menikmati. potongan LED stripnya jika sudah mencapai ujung rangka daunnya. dan jangan lupa setelah kita potong LED strip-nya, kita seal ujungnya agar bisa digunakan di outdoor. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. agar efek cahaya yang dihasilkan nanti tidak berjalan memutar atau berjalan dari LED strip sisi kanan ke LED strip sisi kiri apabila kita potong LED stripnya jadi dua seperti ini dan kita hubungkan secara paralel maka efek yang dihasilkan dari kedua LED strip ini akan berjalan secara bersamaan pada setiap ujung LED strip ini biasanya memiliki kabel daya tambahan jadi kita bisa memanfaatkannya untuk dihubungkan pada LED strip satunya untuk kabel yang berwarna putih ini adalah kabel negatif dan kabel merah adalah positif kita solir sesuai pin atau jalur pada LED strip dan untuk jalur data kita hubungkan pada kabel yang berwarna hijau ini di proses selanjutnya saya akan bungkus rangka daun ini dengan kain kain yang saya gunakan ini adalah kain berukat kain berukat ini sering digunakan untuk membuat kebaya tempelkan kainnya pada rangka daun ini dengan lem tembak selanjutnya kita buat stand untuk lampu daunnya untuk membuat standnya selain pipa kita juga membutuhkan konektor L dan T seperti ini buat bentuk standnya seperti ini selamat menikmati di proses selanjutnya saya akan menggunakan PCB konektor seperti ini ini adalah PCB konektor buatan saya yang saya buat pada beberapa waktu lalu untuk membuat dekorasi LED kembang api dinding dan tentunya PCB ini saya buat di PCBWay.com yap saya selalu mencetak PCB di PCBWay kenapa? karena di PCBWay kalian bebas mencetak berbagai bentuk PCB sesuai yang kalian desain contohnya seperti PCB konektor yang saya buat ini tidak hanya itu harganya juga sangat terjangkau kalian bisa mencetak 10 keping PCB 1-2 layer mulai dari 5 dolar saja dan soal kualitas jangan diragukan lagi karena PCBWay ini sudah berpengalaman lebih dari 1 dekade dalam hal ini jadi tunggu apa lagi? cetak PCB hanya di PCBWay.com PCB Prototype The Easy Way selain PCB konektor ini kita juga membutuhkan 4 buah soket 3-pin solder soketnya pada PCB kenapa saya menggunakan 4 buah soket? karena saya membuat 4 buah dekorasi lampu daun selain itu solder juga LED strip OS2811nya pada PCB disini kita hanya butuh 1-3 IC saja atau 3-9 LED kenapa kita membutuhkan LED strip yang dihubungkan pada PCB? supaya tidak terjadi glitching glitching atau suka kedip tidak beraturan ini sering terjadi ketika LED strip khususnya tipe RGB IC seperti WS ini jika kita hubungkan secara paralel lebih dari 2 strip jadi intinya kita harus hubungkan controller dengan LED strip pertama lalu dicabangkan solder juga konektor 3-pin pada input LED strip untuk controller yang saya gunakan disini saya gunakan controller JG kelebihan controller ini adalah selain harganya yang cukup terjangkau kita juga bisa ubah beberapa warna dalam mode static atau DIY dan saya menggunakan power supply dari TALLET lampu dekorasi daun ini saya buat dalam 2 ukuran ukuran besar dan kecil untuk ukuran yang besar ini saya tambahkan penopang seperti ini agar lebih kokoh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Oke guys sekian video kali ini dan terima kasih telah menonton! tetap kreatif dan tetap kacau! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax